Intro Salam seorang yang kasih Tuhan, suasana Natal yang indah, mari kita ciptakan perdamaian. Kita mulai membuat dimanapun juga kita berada, supaya menjadi juru damai, atau saudara kita membawa damai. Sebagai naferman Tuhan mengatakan, berbagai orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Natal-Natal ini meninggalkan semua sifat permusuhan, pertengkaran, perkelayan, kita buang semuanya. Sebagaimana ada satu kisah yang terjadi pada saat perang dunia itu, yaitu dimana tentara Jerman dengan tentara sekutu. Pas pada saat Natal, itu mereka yang sedang tembak-tembakan berhenti, kemudian mereka merayakan Natal bersama-sama. Bahkan juga di Korea, ketika ada terjadi perang itu, mereka bersama dengan pendeta juga, akhirnya apa? Nggak ada lilin baju mereka yang kemudian dikorbankan saudara untuk merayakan Natal itu. Supaya pada Natal itu justru kita harus memberikan rasa damai kepada banyak orang, dan memberikan juga berita damai kepada banyak orang. Meninggalkan segala sakit hati permusuhan, iri hati, karena itu yang menciptakan pertengkaran, yang menciptakan perselisian, dan akhirnya persaingan juga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak kami dalam surga, Bapak yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Natal yang indah, biar hari ini kami mau belajar untuk memberikan hidup kami, menjadi membawa kabar tentang damai, membawa damai kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, supaya kami boleh menciptakan dan menjaga perdamaian, sebagaimana anak-anak Tuhan yang kau berikan hak, yaitu kau berikan kuasa, untuk supaya mendamaikan satu dengan yang lainnya, dan hidup berdamaian antara satu dengan yang lainnya. Meninggalkan segala permusuhan, sakit hati, kebencian, iri hati, kecewa, bahkan persaingan, sehingga Tuhan itu menimbulkan percekcokan dan perkelahian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap mereka yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, yang memohon pertolongan Tuhan, baik di dalam bidang ekonomi, pekerjaan, mereka, rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, bahkan juga karir, study mereka, dan masa depan mereka, serta teman hidup mereka. Kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kelepasan, menyembuhkan, dan memulihkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amen. Kalau Natal itu, sore alpasi kita bicara tentang nubuatan, kelehanan sang raja damai. Yesus disebut juga sang raja damai. Kenapa disebut sang raja damai? Karena hanya dialah yang bisa mendamaikan, yaitu antara manusia dengan Allah, melalui kematiannya di kayu salib, melalui darahnya, sehingga kita orang-orang berdosa, yang terkutuk, boleh diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukankah itu sesuatu yang dari sisi yang buruk, menjadi sisi yang baik, dari yang berlawanan dengan Allah, menjadi keluarga Allah. Dan Yesus juga mendamaikan antara setiap orang dengan orang yang lainnya. Salah satu contoh ketika dia disalibkan, bagaimana Pilatus dan Herodes ini bermusuhan. Tetapi ketika Yesus mau disalibkan, Pilatus memberikan Yesus kepada Herodes. Karena saat itu Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah orang Galilea. Sehingga Herodes lah yang wali negeri di Galilea, diberikan kepada Herodes. Tetapi Herodes melihat tidak ada kesalahan, dikembalikan kepada Pilatus. Karena ditangkapnya di Yerusalem. Maka sejak saat itulah dikatakan Pilatus dan Herodes menjadi bersahabat. Padahal saudara cuma melalui satu kisah seperti itu, permusuhan bijak menjadi saudara persahabatan. Terlebih kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara ingin supaya kerja kita dilihat ada Tuhannya, paling mudah adalah jadikan Yesus Raja Damai di kerja kita. Sehingga kita para pekerja gembala jemaat menciptakan dan merasakan membawa perdamaian itu di mana-mana. Meninggalkan permusuhan ego kita. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Matius 2 ayat 3-6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan akli taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Sampai di sini dulu. Yang jelas dikatakan mereka yaitu dikumpulkan oleh Herodes. Siapakah mereka? Akli taurat yang mengerti tentang firman Allah. Mereka dikumpulkan semua terus ditanyai. Dimanakah seorang Mesias akan dilahirkan? Raja Damai itu akan dilahirkan. Saudara, ini jelas sekali bahwa itu sudah ada di dalam nubuatan kitab suci dari para nabi-nabi yang ada sebelum Yesus ada. Itulah satu kisah. Ternyata Yesus itu sebelum lahir itu sudah dinubuatkan bahwa dialah Sang Raja Damai. Yaitu dia akan menghapus semua dosa manusia. Namun saudara, tentunya bagi mereka yang mau percaya dan menerima dia. Yang menganggap dengan imannya bahwa memang dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Namun jikalau ada orang yang menolak bahwa Yesus bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Hanya mungkin seorang nabi biasa. Maka sulitlah saudara orang itu diselamatkan. Karena iman kita bukan kepada nabi. Iman kita harus kepada Yesus Kristus. Iman kita harus kepada Mesias, kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat Musa, bagaimana Musa yang hebat saja. Dia masih tetap berdosa dan tidak bisa mengampuni dosa manusia. Dia hanya memohonkan kepada Allah. Namun Yesus Kristus bisa memberikan pengampunan. Contohnya, dia berkata kepada orang salah satu penjahat yang ada di sampingnya. Ketika penjahat itu berkata, Yesus jikalau engkau ada di Firdaus ingatlah akan aku. Maka pada saat itu Yesus berkata, hari ini juga engkau ke Firdaus bersama dengan aku. Dosanya merah luar biasa. Karena seorang penjahat, saudara, belum sempat dibaptis. Namun karena dia percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu yang punya Firdaus. Yesus itu Tuhan. Imannya kepada Yesus itu yang membuat saat itu dia langsung bisa diselamatkan. Namun banyak orang, saudara, yang menganggap Yesus sebagai nabi atau guru. Itu orang-orang Israel. Dia dianggap sebagai seorang guru atau seorang nabi. Seorang manusia biasa. Sehingga dia menolak kemisiasan. Karena janji Tuhan kepada umat Israel dan umat dunia melalui para nabinya. Bahwa mesias itulah artinya, saudara, yang diurapi Tuhan. Itu akan menghapus dosa manusia. Bukan seorang nabi. Nah, itu sebabnya kalau kita mengatakan Yesus seorang nabi. Bukan mesias, bukan Tuhan. Kita tidak diselamatkan. Karena iman kita, saudara, itu tidak tepat sasaran. Akhirnya kita cuma hanya kembali kepada hukum yang lama. Padahal Yesus mesias akan memberikan hukum yang baru. Yaitu hukum kasih karunia. Pengampunan dosa. Bukan hukum-hukum Taurat dan hukum agama yang lainnya. Mari kita membaca ayat selanjutnya. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem, di tanah Judea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Etnam. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ini diambil dalam kitab Mika, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3 perjanjian lama. Mari saudara, hari ini membuka hati kita. Supaya benar-benar saudara, kita ini membawa damai ini ke banyak-banyak orang. Dan kita mau diperdamaikan diri kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Biar Natal ini damai ada di hati kita. Dan ada di muka bumi. Dan di gereja kita. Dan keluarga kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapak kami dari surga, memberkati setiap kami. Supaya ada damai sejahtera dalam hati kami. Sehingga kami boleh membawa damai ini kemanapun kami berada. Meninggalkan segala permusuhan, pertentangan, sakit hati, kecewa, iri, dendam, kepahitan. Biar kami Tuhan, boleh Tuhan, yaitu menjadi pendamai satu dengan yang lainnya. Biar di manapun kami berada, kami bisa Tuhan menjaga perdamaian dan menjaga kerugunan. Serta menciptakan perdamaian di tengah-tengah kesulitan pertentangan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk mereka yang dalam pergumulan masalah, persoalan tantangan. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau engkau menghadapi pergumulan, persoalan masalah, butuh pertolongan Tuhan. Baik di dalam keuangan, pekerjaan, rumah tangga, juga tentang studi, karir, maupun juga pasangan hidup, bahkan juga masa depan. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Engkau yang sakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Biar engkau semua dikuatkan Tuhan, diberikan hikmat, sehingga menemukan jalan keluar dan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Merry Christmas. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan counseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.